Akhirnya pencarian nilai variable resistor yang pas setelah saya ganti atau upgrade injektor Mifex ini sudah selesai Enak banget ya, ternyata ini bisa langsung copot Oh guys, ternyata di dalam sini Kalian lihat ini ada semacam karet yang dia menjepit ujung dari busi ini Jadi dia sudah jatuh Ini sudah menjadi settingan yang terbaik pada CK4 saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Sebtian di channel Sebs Automo tentunya Nah, kali ini saya mau coba memperlihatkan bagaimana hasil dari busi setelah saya upgrade dari injektor standarnya CK4 210 cc ke injektor Mifex yang punya kapasitas 275 cc Tapi buat kalian yang belum lihat bagaimana proses upgrade injektor kemudian bongkar pasang injektor kalian harus tonton video itu dulu kalian bisa cek di sebelah sini karena kalau langsung ke video ini kalian bakalan bingung Nah, pada video kali ini selain saya akan memperlihatkan bagaimana hasilnya setelah menggunakan injektor Mifex saya juga akan memberikan gambaran ke kalian bagaimana hasil dari pengaturan variable resistor setelah diganti menggunakan injektor Mifex ingat ya kalian kalau nggak nonton video sebelumnya bakalan bingung ya tonton dulu videonya jadi nanti relate nyambung kalian bakalan ngerti ya jadi pada video ini poinnya yang akan saya bahas ada dua yang pertama adalah bagaimana hasil dari pembakaran pada busi kemudian yang kedua bagaimana nilai variable resistor yang pas di mobil saya setelah diganti dengan injektor Mifex jadi poinnya ada dua oke, nah disini untuk membuka busi saya ada satu tools yang sangat menarik yaitu dari Haston tentunya ya ini adalah kunci busi dengan ukuran 16mm ya ini yang cocok banget dengan mobil saya di Lenser CK4 ini dan ini punya ukuran panjang kurang lebih di 20cm ya ingat kurang lebih di 20cm nah selain ukuran 16mm di Haston juga ada beberapa ukuran yang lain kalau nggak salah 18mm sama 21mm ya untuk mendapatkan kunci busi ini kalian cukup merogoh kocek sekitar 30-40 ribuan aja dan pastikan kalian belinya di official Haston ya untuk link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah jadi kalian pastikan cek kalian klik dan kalian langsung aja check out barangnya oke mungkin ini dia barangnya yang bakalan saya pakai untuk membuka busi pada konten kali ini dan akan saya pakai juga tentunya pada konten-konten berikutnya sekarang kita langsung aja cicipi kunci busi dari Haston ini apakah enak apakah presisi apakah memudahkan pekerjaan kita langsung aja kita tes sekarang juga kita buka busi oke untuk fillnya sih gak ada masalah jadi ini cukup enak untuk digunakan disini ada spiralnya juga saya sebenarnya kurang kurang tahu fungsi dari spiralnya ini lebih ke apanya coba mungkin teman-teman yang lebih ngerti tentang hal seperti ini coba komen di bawah fungsi dari spiralnya ini buat apa ya oke nah nih nih kita ambil satu nih enak banget ya ternyata ini bisa langsung copot ya beda kalau kita pakai kunci busi sebelum ini yang saya pakai manual repot banget ya ternyata ini bisa langsung nempel di kunci businya coba kita lihat nah oh guys ternyata di dalam sini nih kalian lihat ini ada semacam karet yang dia menjepit ujung dari busi ini jadi nah dia gak jatuh ya nih oke nih lihat nih nah tuh iya kan oke kalau gitu kita langsung eksekusi lagi untuk tiga busi yang lain jangan dilihat dulu bagaimana hasilnya ya selamat menikmati jadi hasil busi setelah saya pakai injektor mifex dengan settingan variable resistor di 2,5 volt ya hasilnya cukup cukup oke cukup menurut saya cukup sudah cukup sempurna untuk pembakarannya kalian bisa lihat lebih dekat lebih dekat bagaimana busi dari lenser CK4 saya ini nih ya hasilnya luar biasa hasilnya coklat atau bisa saya katakan merah bata yang mana ini sebetulnya sebagai indikator bahwa pembakaran di mobil saya ini sudah cukup baik jadi setelah diganti dengan injektor mifex 275 cc dengan settingan variable resistor di 2,5 volt ini sudah menjadi settingan yang terbaik pada CK4 saya ini jadi saya rasa sudah tidak ada yang perlu untuk dirubah lagi ya nih kalau kalian bisa lebih dekat untuk variable resistor nilainya ya kalian bisa lihat nilainya 2,5 volt ya teman-teman ya nih oke buat teman-teman yang bingung om ini bahas apa sih kok sampai ke injektor lah ada apa namanya busi segala macam kalian tonton dulu video sebelumnya ya video yang saya upgrade injektor ya cara lepas pasang injektor kemudian video tentang variable resistor juga kalian cek di sana nanti kalian bakalan ngerti bagaimana caranya menyetting variable resistor ya seperti pada yang saya lakukan kali ini ya saya melakukan upgrade injektor saya research kembali bagaimana untuk mendapatkan settingan konsumsi bahan bakar settingan performa yang sesuai dan alhamdulillah ini hasilnya udah mantep banget udah gak perlu diulak-alik lagi hasilnya udah saya cukup puas dengan apa yang sudah saya setting di ck4 saya ini ya oke buat teman-teman jangan lupa untuk tonton video sebelumnya dan yang belum subscribe juga kalian subscribe sekarang juga ya nanti ke depan bakalan ada banyak banget video-video menarik edukasi-edukasi ya kita belajar bareng tentunya untuk ulak-ulik mobil kesayangan kalian oke nah karena ini businya udah cocok udah sesuai hasilnya oke ini gak perlu ada yang dirubah-rubah lagi jadi saya bakalan pasangkan busi ini kembali ke mesin dan tentunya saya juga pengen tahu apakah kunci busi ini kita pakai untuk ngencengin bagaimana rasanya oke kita pasang businya ya ini enak banget kita tinggal ceplukin disini nih tinggal pasang begini oke ini gak bakalan jatuh ya bicara sebelumnya saya jatuhin satu-satu nih nih jatuhin satu-satu kalau jatuhin satu-satu kalian tahu gak efeknya apa lebih deket jarak antara katoda dan anodanya dia kalau dijatuhin ini bisa geser ya dan itu bisa mempengaruhi pengapian ya jadi kalian sepertinya memang butuh kunci busi seperti ini ini biar aman ya sehingga kita masukin businya ngencengin businya juga akan lebih oke lagi ya oke nah ini kita ngencengin in selamat menikmati selamat menikmati jangan berpikir ini pendek akan mengurangi tenaga dan lain sebagainya ini udah dipikirkan bener-bener oleh hashton ukurannya segini sehingga kita kecengin sekuat tenaga juga tidak akan bikin baut sorry bukan baut busi dan blok mesinnya ini slack gak akan bikin slack oke nah udah oke akhirnya pencarian nilai variable resistor yang pas setelah saya ganti atau upgrade injektor Mifex ini sudah selesai saya berhasil mendapatkan settingan yang tepat setelah melakukan upgrade tersebut ya tadi kalian lihat sendiri bahwa untuk hasil pembakarannya sudah cukup baik jadi buat teman-teman ya yang perlu diketahui adalah untuk kalian menyetting atau meresearch variable resistor ya itu harus dilakukan pada unit masing-masing ya kalian sama sekali gak bisa nyontek nilai variable resistor di mobil saya atau nilai-nilai dari mobil-mobil yang lain jadi harus memang kalian meresearch sendiri cari tahu sendiri berapa nilai yang tepat sesuai dengan kondisi mobil masing-masing ya itu yang perlu kalian ketahui nah untuk caranya seperti apa kalian biar gak gagal paham kalian harus lihat dulu video saya tentang apa itu variable resistor kemudian bagaimana simulasi saya untuk mencari nilainya mulai dari video waktu saya sebelum ganti injektor setelah ganti injektor dan video kali ini jadi nanti untuk video-video yang relate dengan konten kali ini akan saya taruh linknya di deskripsi di bawah jadi pastikan kalian lihat juga kalian klik kalian tonton satu persatu biar tidak gagal paham nah mungkin itu aja yang bisa saya kemas dalam video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan juga ada manfaat yang bisa kalian dapatkan kita insyaallah akan jumpa lagi di konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati